Nah, nyala tuh Assalamualaikum, halo semuanya Selamat datang di channel Mr. Manusia Video kali ini, saya akan coba Menunjukkan ke teman-teman semua Cara setting digital timer Saklar digital timer Tipenya Ini adalah THC15A Merknya dari Toughware Packingnya kurang lebih seperti ini Disini ada spesifikasi singkatnya Ini murah, saya beli 60 ribuan Banyak bersedia di toko-toko Online favorit teman-teman semua Kelengkapannya yang didapat Hanya switchnya saja Kayak gini switchnya Terus ada manual Saya sarankan Kalau teman-teman mau pasang ini Manualnya ini dibaca Bener-bener Nanti kita singgung sedikit masalah manual Kita lihat dulu unitnya Seperti ini Tutupnya ini bisa dibuka Ada beberapa tombol Untuk mengeting Di bagian atas Ada 2 pin Ini pin input Ya, di bagian bawah ada 3 pin Jadi totalnya ada 5 pin Ini kegunaannya apa saja Nanti dapat kita Lihat Nah disini Di bagian kanan Ternyata pin 1-2 itu Sebagai input Yang 1 itu line Yang 2 itu netral Dan 5-4-3 Nanti untuk apa saja Kita lihat di Manualnya Sebelum kita sambungkan Ke jalur listrik Atau ke rangkaian listrik Pertama Kita setting dulu Kebetulan kemarin pas dateng Sudah saya setting Tapi gak apa-apa Kita setting ulang Tampilannya kurang lebih Seperti ini Saya saat ambil gambar ini Pada hari Rabu Jam 12.34 Kita reset dulu Resetnya cukup Kita tekan Tombol reset itu Nanti sampai Bergedip Nah udah Nanti sudah teriset Settingannya kembali Ke 0-0 lagi Ini kita atur jam dulu Untuk menyeting jam Sama menyeting Harry ya Maaf Pertama Mungkin perlu saya jelaskan dulu Masalah tombol-tombol Tombol P ini Nanti untuk program Jadi kita Atur Timernya disini Ada 20 Program Jadi sehari itu Bisa Nyala mati Sampai 20 Misalkan teman-teman Pasang switch ini Di Hidroponik gitu Untuk menyeting Pompa Menyiram tanaman Sampai 20 Kali per hari Hidup mati Hidup mati Itu sampai 20 Kemudian D plus ini Untuk mengatur Hari H plus Untuk mengatur Jam M plus Untuk mengatur Menitnya Dan tombol power Ini Tomb off Tombol yang ada Gambar jamnya ini Sebagai tombol setting Nanti kalau kita Mau setting Ini kita tekan dulu Ini Dan ada tombol Yang agak panjang Manual sama CR Manual ini Ini nanti Untuk mengatur Apakah Switch ini Di mode Auto Di mode On Di mode Off Sementara CR Ini untuk Membuka Ataupun Mengunci Tombol Dan ini Ada lampu Indikator Nanti ketika Kita setting Maaf Nanti ketika Settingan Timernya Menyala Lampu Indikatornya Pun ini Akan Menyala Oke Jadi kita Atur Harinya dulu Nah ini Ini muncul Simbol ini Ini simbolnya Simbol gembok Simbol kunci Kalau kita Mau setting Ini kita Buka dulu Kalau enggak Enggak bisa Enggak bisa Enggak bisa Tombol-tombolnya Enggak berfungsi Caranya Kita tekan CR sebanyak 5 kali 1 2 3 4 5 Sudah hilang 4 sih 4 atau 5 Silahkan coba Sendiri Oke kita Atur Hari dulu Ini tombol Jamnya Kita tekan Jadi enggak kita Lepas Terus D plus Kita tekan Karena ini Hari Rabu Jadi Maaf Sorry Ulangi ya Oke Hari Rabu Iya kan ya Monday Tuesday Wednesday Rabu itu Wednesday bukan sih Pokoknya Hari ketiga Dari Senin Itu Rabu Oke setelah itu Kita atur Jamnya Disini Jam 12 37 Kita tekan Tombol Jam Terus H plus Kita tekan Sampai Maaf Ke kunci 13 Sudah 13 Kemudian Menitnya Tadi berapa 37 Kalau bisa Ini kita cocokkan Sampai ke tingkat detik Tapi memang Agak Sulit Nah ini Sudah hampir Berarti kita klik 37 Kita Tambah Terus Sudah Walaupun Selisih 15 detik Tapi ya Masih Sama lah Oke setelah ini Untuk Pengaturan Waktu Atau jam Sudah Selesai Dan Ini Nanti settingnya Sesuaikan dengan Hari ya Teman-teman Kalau Anda Settingnya Pas hari Rabu Ya nanti Harinya Dipaskan dulu Di hari Rabu Kalau di hari Jumat Di hari Jumat Sesuaikan dulu Dan Ini gak ada kalendernya Jadi sistemnya Harian Pokoknya dihitung Satu minggu itu 7 hari Dari mulai Senin sampai Ahad Gak ada Pengaturan kalender Setelah ini Tinggal kita Program aja Untuk Memprogramnya Kita tekan Tombol P Ada 20 Program tadi Ini program 1 Onnya Nanti kita Atur Onnya Jam berapa Karena ini Akan saya Pakai Untuk Menyalakan Dan Mematikan Lampu Yang ada Di belakang Rumah Karena Lampu Itu Sering Banget Kalau Udah Siang Itu Lupa Dimatiin Kalau Malem Lupa Dinyalakan Jadi Dan Nyalanya Tentu saja Seminggu Penuh Ya Dalam Kondisi Program 1 Ini Ada Tulisan On Disini Dia Nanti Setelah Beberapa Saat Akan Nunci Otomatis Caranya Kita Buka Kita Tekan Tombol CR 4 Atau 5 Kali Kita Program Lagi Misalkan Di program 1 D D D D Ini Kita Bebas Karena Lampu Di belakang Rumah Saya Akan Nyala Seminggu Penuh Jadi Semua Hari Itu Aktif Dari Mulai Monday Sampai Dengan Sunday Tapi Kalau Teman Teman Mau Nyalakannya Di Hari Tertentu Tinggal Ditekan Saja Di D Plus Misalkan Di Hari Senin Saja Di Hari Selasa Saja Oke Seperti Ini Atau Di Hari Ahad Saja Atau Di Hari Senin Selasa Maaf Senin Rabu Jumat Ini Bisa Selasa Kamis Sabtu Bisa Atau Hanya Di Akhir Pekan Sabtu Dan Minggu Bisa Atau Di Tiga Hari Awal Minggu Bisa Juga Pokoknya Aturannya Seperti Ini Atau Di Lima Hari Kerja Juga Bisa Enam Hari Kerja Juga Bisa Karena Rumah Saya Nanti Lampunya Nyala Seminggu Penuh Jadi Semua Hari Aktif Dari Mulai Senin Sampai Dengan Ahad Oke Dan Ini Posisi On 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 Malam Sore Maksudnya Nyala Sekitar Jam Setengah 6 Setengah 6 Itu Berarti Jam 17 30 Tinggal Kita Atur Oh Ini Jamnya 24 Jam Bukan Jam IM Dan PM Jadi Aturannya 24 Jam Jam 17 30 Ini H Untuk Jam Kemudian Menit 30 Kita Atur Atau 30 Kemudian Kemudian Kita Klik P Untuk Mengatur Off Off Karena Nyalanya Juga Seminggu Tentu saja Off Seminggu Semua Hari Aktif Kemudian Matinya Itu Jam 5 30 Jam 5 30 Nah Sudah Setelah Sudah Seperti Ini Tinggal Kita Klik Tombol Jam Lagi Ini Pengaturan Sudah Tersimpan Ini Kita Biarkan Beberapa Saat Nanti Tombol Akan Terkunci Otomatis Atau Kita Bisa Kunci Sendiri Caranya Klik Klik Tombol CR Sebanyak 4 Kali Sudah Terkunci PDW Settingnya Akan Saya Ganti Sedikit Gak Mungkin Kan Kita Nunggu Sampai Nanti Sore Dan Besok Pagi Jadi Saya Ganti Nyalanya On Tadi Jam Berapa Oh Saya Salah Ternyata Ini Bukan Jam 13 Tapi Jam 12 43 Kita Atur Nyalanya Jadi Jam 12 50 Kemudian Off Nya Off Nya Itu Jam 12 51 1 Minit Aja Wah Kelewatan Tadi Ini Gak Enaknya Itu Kalau Kelewatan Harus Muter Jam 12 51 Oke Kita Simpan Kita Kunci Selesai Kita Tutup Sebelumnya Sudah Saya Siapkan Fitting Lampu Biasa Pake 2 Kabel Kemudian Kabel Sebagai Sumbernya Input Listriknya 2 Kabel Juga Jadi Ini Hanya 2 Kabel Fasa Atau Line Dengan Netral Tanpa Ground Sama Satu Kabel Lagi Untuk Jumper 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 Netral Assembly Pemasangannya Kita Ikuti Yang Ada Di Buku Petunjuk Manualnya Seperti Ini Silahkan Dibaca Fungsinya Apa Saja Disini Ada Semua Ini Tadi Fungsi Fungsi Tombol Kemudian Nanti Bisa Kita Tekan Manual Caranya Seperti Ini Semua Bisa Powernya Yang Maaf Sebentar Saya Fokusin Dulu Powernya Yang Line Itu Ada Di Satu Ya Disini Kelihatan Linenya Di Satu Kemudian Netralnya Ada Di Dua Walaupun Ini AC Sebetulnya Bisa Bulak Balik Sih Gak Masalah Cuma Kita Ikuti Aja Yang Ada Disini Linenya Di Satu Netralnya Di Dua Kemudian Nanti Dijumper Dijumper Dari Pin Dua Ke Pin Tiga Oke Kita Pasang Dulu Jumpernya Dari Pin Dua Ke Pin Tiga Pin Dua Ke Pin Tiga Kemudian Powernya Ada Di Pin Satu Dan Pin Dua Juga Nah Bebannya Bebannya Ada Di Pin 4 Sama Pin Berapa Sama Pin 1 Berarti Yang Line Ada Di Pin 1 Ada Di Pin 4 Sudah Seperti Ini Kita Pasang Lampu Kita Colokan Ke Listrik Nah Sebelumnya Perlu Kita Pastikan Dulu Modenya Pada Mode Auto Nanti Bisa Tiga Mode On Auto Sama Off Ini Mode Off Jadi Lampunya Mati Untuk Mengubahnya Kita Tekan Tombol Manual Ini Auto Jadi Kalau Di Mode Auto Ini Timernya Akan Aktif Jika Sudah Waktunya Nyala Nyala Jika Waktunya Mati Mati Kemudian On Secara Manual Bisa Kita Off Bisa Kita On Kalau Mengaktifkan Timer Kita Mode Auto Seperti Ini Kita Tunggu Tadi Setting Nya Jam 12.50 Akan Nyala Nah Nyala Tuh Ya Telat Tiga Detik Itu Tenggal Setting Tenggal Settingan sih Makanya Paling Sulit Memang Setting Di Bagian Detikannya Itu Dan Nanti Akan Mati Di Jam 12 51 Kita Tunggu Satu Menit Bentar Lagi Akan Mati Jam 12 51 Lebih 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 Detik Lebih Lebih 1 Detik Seperti Itu Nanti Bisa Terulang Selama Satu Minggu Penuh Tipenya Itu THC 15A 15A Ini Menunjukkan Amper Jadi Kuat Ngangkat Beban Sampai 15 Amper Artinya 15 Amper Dikali 220 Volt Sekitar 3000 Watt Lebih Jadi Untuk Lampu Lampu Atau Bahkan Mesin Pompa Air Itu Sangat Masih Kuat Sekali Oke Terima kasih Ya Teman Teman Sudah Nonton Dari Awal Sampai Akhir Insya Allah Kita Ketemu Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh